Intro Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Timur akhirnya menghentikan kasus yang menjerat mantan wali kota Surabaya, Tri Risma Harini. Langkah ini diambil karena hasil gelar perkara tidak menemukan cukup bukti adanya tindak pidana terkait kasus relokasi Pasar Turi. Polemik penetapan status Risma sebagai tersangka dalam kasus relokasi Pasar Turi akhirnya ditanggapi Polda, Jawa Timur. Direktur di Treskrimom Polda, Jawa Timur, Kombes Pol Wibowo langsung bergerak meredam kabar ini dengan menggelar konferensi pers di kantor Humas Polda, Jawa Timur. Wibowo menyatakan pihaknya membenarkan mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur namun membantah bahwa status Risma di SPDP tersebut sudah tersangka. Polda, Jawa Timur sebelumnya bahkan sudah melakukan gelar perkara secara internal tepatnya pada 25 Mei 2015. Dari hasil gelar perkara tersebut tidak ditemukan alat bukti terhadap sangkaan atas tindak pidana yang dilaporkan. Karena tidak menemukan alat bukti yang cukup inilah Polda, Jawa Timur berencana menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan atau SP3. Dari proses penyidikan yang sudah kita lakukan baik kita pemanggilan terhadap sakti-sakti maupun alat bukti bahkan sudah sampai tingkat gelar bahwa kasus ini tidak ditemukan ada suatu cusup bukti terhadap persangkaan tindak pidana yang dilakukan oleh keburit. Dan ini nanti akan segera kita hentikan. SPDP yang diperima oleh 30 September itu berarti tidak benar. Silahkan itu sudah pertanyakan kepada narasumber yang tadi sudah wancarai kasih penghentung. Karena SPDP kita jelas ada kata-kata. Pengiriman surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP oleh Polda Jatim kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dilakukan karena mekanisme administrasi yang berjalan sesuai prosedur. Sebelumnya Risma dilaporkan oleh Adi Sam Setio Humas PT Gala Perkasa yang juga pengembang pasar turi dengan tuduhan sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya membiarkan fungsi jalan sebagai PKL. Dari Surabaya, Jawa Timur, Feri Saputra melakukan